Intro Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti, cerita terupdate dari para idola. Sudah barang tentu menarik, kita simak bersama. Seperti cerita selanjutnya, datang dari selebriti berikut ini. Video original series terbaru, Loncat kelas 2, kembali hadir dengan menceritakan tentang kehidupan Arsi dan Winnie yang duduk di kelas 9. Serta Nadia yang muncul lagi karena tidak bisa pindah ke sekolah manapun. Sementara tahun ajaran akan segera berakhir. Untuk itu, Nadia butuh belajar ekstra dan hanya Arsi yang mampu membantunya. Arsi pun ditantang untuk loncat kelas lagi ke kelas 12 untuk membantu Nadia. Arsi! Bagaimana kamu bisa kembali lagi ke sekolah ini, Nadia? Ini kan udah nangguh, bentar lagi hujan akhir. Yang beda, Nadia nyontek. Cheater, cheater! Oh, no, 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 no! Saya tidak akan mengizinkan kamu naik kelas lagi ke kelas 12. Apalagi cuma mau nemenin Nadia belajar. Ponsel bapak akan berdering dalam 7 detik. Ya, abis! Halo, baikku profesor. Dulu aku main basket sampai bincang hanya untuk kamu. Aku meninggalkan kelas 9 hanya untuk kamu. Kamu hanya memperalat kepintaranku. Sementara kamu sendiri tidak menganggap aku apa-apa. Yaudah pulang aja. Gue gak butuh kurukannya lo. Sarana kecil. Cerita masa putih abu-abu merupakan masa yang tidak terlupakan bagi kebanyakan orang. Hal tersebut rupanya melatar belakangi pembuatan video seri loncat kelas 1 di tahun lalu, dan cukup meraih kesuksesan. Dari kesuksesan video seri loncat kelas 1 itulah, Video.com sebagai penyedia layanan streaming menghadirkan kembali video original seri loncat kelas 2. Vener Di Handoyo sebagai penulis pun menghadirkan perspektif remaja kekinian. Serta sang sutradara Angling Sanggaran juga menghadirkan cita rasa yang berbeda. Kalau misalkan ya seperti yang kita tahu ya gitu namanya, apa namanya, pengalaman SMA itu pasti selalu menjadi cerita yang paling seru. Terus kita juga ngeliat kalau audiensnya video itu kok kayaknya banyak sekali yang into dengan cerita-cerita di masa remaja gitu. Jadi kita coba untuk balik lagi, melanjutkan kesuksesan loncat kelas tahun lalu, dan ternyata memang performance-nya juga tetap masih bagus sampai sekarang. Jadi udah bukan hal yang diragukan lah gitu untuk melanjutkan ke season 2. Ceritanya sih sebetulnya masih seputar ya hubungan tiga anak ini, dengan segala keriwuhannya, kemudian nanti akan ada rasa cemburu juga, kemudian nanti akan ada rasa kok kayaknya ada benih-benih cinta gitu. Tentu ada tantangan dari si Bengal dan Milo. Sebenarnya premisnya itu aja, simple aja gitu. Jadi nanti terjadi dinamika antara mereka bertiga, dan pada prinsipnya saya percaya kalau sebuah sequel itu harus membuka lapisan baru dari setiap karakter utamanya. Jadi sebenarnya yang menjadi menu utama di loncat kelas 2 ini adalah kita mengenal lebih dalam lagi sisi-sisi Archie yang belum dibuka di loncat kelas 1, juga sisi-sisi Nadia, dan juga sisi-sisi Domino yang kita selama ini belum kenal gitu. Jadi kita jadi lebih akrab dengan karakter-karakter. Lebih ke dinamika murid dan guru yang kita pengen tampilkan dengan lebih apa-apa yang trik lah, lebih nggak feodal lah. Kalau guru sama murid kan kebanyakan kayaknya guru tuh ditakuti banget. Kalau ini tuh lebih terbuka, lebih cuek, lebih santai. Itu ujung-ujungnya yang penting adalah pendidikan yang baik. Makin berkembang dengan saya pakai, mencoba mengadaptasi gaya-gaya komik-komik Jepang gitu kan. Dari karakter gambar dan dari karakter apa, angle apa segala macem, pengadeganan segala macem, saya coba gayain kayak gitu lah biar ada bedanya dengan loncat kelas 1. Oke. Tentangan terbesarnya cuma cuaca aja kemarinnya hujan terus ya. Iya, hujan terus. Karena mungkin ya memang sudah masuk pusing-pusing hujan, jadi kadang-kadang eksterior, wah hujan, kita pindah gitu kemana dulu, pas segala macem nunggu dulu, nunggu dulu harga, terus segala macem. Itu tentangan terbesar, tapi itu tidak menjadikan hambatan besar sih buat kami, karena ya hujan bukan anugrah. Salah satunya ini, satu, ngikutin tren kan, gitu kan. Sekarang animo penonton Indonesia tuh arahnya udah ke Korea-Koreaan, jepang pasien banget lah gitu. Coba kita mengadaptasi itu cuma hanya sekedar look-nya aja, bukan spirit-nya ya. Kita tetap secara spirit dan secara pengadeganan apa segala macem, tetap original loncat kelas Indonesia banget gitu. Cuma ini kerasa look aja sih, supaya mungkin dekat dengan tren sekarang, lebih up to date aja sih sebetulnya gitu. Arsi yang diperankan oleh Valti Undru, Nadia yang diperankan oleh Maward Dejong, serta Domino yang diperankan oleh Antonio Plankke Jr., kembali beradu acting pada musim kedua kali ini. Cerita tantangan yang dihadapi serta unik pun mereka rasakan selama proses pembuatan video seris tersebut. Pasti, pasti, apa ya, jadi kayak nggak tahu sih, cuman kalau aku kalau nonton diri sendiri tuh jadi kayak kritis juga sih. Oke. Jadi kayak pasti, aduh, harusnya bisa gini gitu. Tapi cuman ya itu kan, ya pasti orang-orang nggak ada puasnya lah gitu, pasti kalau ngeliat diri sendiri. Cuman kalau aku season 1, nonton semua dong. Harus nonton. Kalau misalkan dengan case yang lain itu, Alhamdulillah sangat mudah ya, karena orang-orangnya bener-bener asik banget, temen-temennya juga easy going kan. Jadi kayak ngedukung banget di suasana syuting, dan bisa ngebantu untuk memunculkan kembali karakter Archie yang ada di selanjutnya kelas pertama. Cuman disini mungkin kendalanya itu ada yang tadi Om Pangalingi bilang sama Om V bilang juga, karakternya si Archie ini ada sedikit perubahan gitu, berkembang lah. Dia akhirnya belajar beberapa ilmu psikologi juga, yang tadinya dia lebih percaya ke scientific gitu lah, yang ilmiah gitu. Dia akhirnya mau coba belajar untuk mengerti manusia lain. Yang baru, kalau dari karakter Nadia sendiri, Nadia jadi menurut aku sih lebih dewasa di loncat kelas season 2 ini sendiri. Dan kalau secara cerita, lebih menceritakan banyak banget dari sisi-sisi lain juga. Ada couple baru nanti di loncat kelas 2. Terus juga yang tadi dibilang sama Mbak Vita, ada treatment yang khusus dari Om Angling, dan masih banyak lagi sih yang baru di loncat kelas season 2 ini, Kak. Tentangannya pastinya, manggil kembali sosok Nadia itu. Terus juga kayak, mencoba memerankan Nadia, versi SMA. Jadi kayak, aku tuh gak boleh kebawa aku yang sekarang gitu. Jadi aku harus berpikir kayak Nadia, dimana dia itu masih SMA pada saat itu. Oke, jadi kayak inget-inget masa SMA itu seperti apa gitu ya? Ya bener, jadi kayak aku kalau, aku ngadepin masalah ini kalau aku masih SMA kira-kira gimana ya? Aku sih yang kurasain di sini, bener-bener Domino karakternya berkembang banget ya. Berkembang, itu ada perubahan kayak, dimana di loncat kelas pertama, Domino itu diperkenalkan sebagai sosok yang, yaudah antagonis, terus ngebully Archie, ngebully orang-orang, terus lingku, kayak gitu-gitu aja. Tapi, loncat kelas kedua ini, mungkin orang-orang agak shock, karena ada diceritakan background-nya, kenapa Domino bisa menjadi seorang yang kasar gitu loh, di sekolahan gitu. Oke. Dan endingnya, ada perubahan banget. Gak bisa kasih tau, tapi endingnya itu kita, apa ya, kayak 180 derajat berbeda lah. Ada sesuatu. Pemirsa tak terasa, sudah 30 menit saya menemani Anda di rumah. Saksikan terus, cerita selebriti setiap hari Senin, sampai hari Jumat, hanya di Badar TV. Dan jangan lupa, follow akun Instagram kami, di escerita.selebriti. Saya Ismin Adila, pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax by broth3rmax Terima kasih.